Jadi stand up komedian tuh gak enaknya apa sih? Kan kalau enaknya bisa terkenal, main film, banyak duit gitu kan Nah ini kalau gak enaknya tuh apa? Jadi stand up komedian tuh rentan dikritik Kayak belakangan ini gue lagi sebel sama orang-orang yang sering komen di video youtube short gue Video stand up gue Kalau komentarnya lucu gak lucu sih gak masalah Karena sifatnya kan relatif ya Nah kadang yang bikin sebel itu komentarnya mengaitkan soal agama Kayak ada salah satu video stand up gue terus ada yang komen Beneran gak tuh cerita aslinya kayak gitu? Berbohong demi lucu Dosa Ini gue harus klarifikasi ya Kesenian stand up komedi itu mengadopsi dari pelajaran bahasa Indonesia Di pelajaran bahasa Indonesia ada yang namanya majas atau gaya bahasa Majas hiperbola, gaya bahasa untuk melebih-lebihkan sesuatu Majas personifikasi, gaya bahasa untuk benda mati seakan-akan jadi manusia Majas sarkasme, gaya bahasa untuk menyindir Jadi stand up komedi mengadopsi dari pelajaran bahasa Indonesia Kalau lu mau protes jangan ke Komika, ke Erlangga, atau Yudhistira Atau kalau lu punya nyari ke Kihajar Dewantara Yang bikin sebel orang ini tuh gak berlaku yang sama ke kesenian lain Komen juga dong tuh para pembuat puisi Engkau bagaikan rembulan Beneran gak tuh kayak rembulan Engkau bagai pelabuhan hatiku Beneran gak tuh dia Tanjung Priuk Komen dong Beneran gak tuh dia Tanjung Priuk